Udah tau belum seberapa penting memiliki keamanan keuangan? Punya keamanan keuangan merupakan fondasi dasar dalam mencapai kebebasan keuangan lho. Kenapa? Simpelnya, kamu gak akan bisa capai tujuan keuangan kamu kalau uang kamu belum aman. Misalnya, kamu mau beli rumah. Eh, tapi saat kamu mengumpulkan uangnya, tiba-tiba terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Misalnya sakit atau hal lainnya yang mengharuskan kamu mengeluarkan uang yang banyak banget. Karena kamu gak punya keamanan keuangan, kamu mengambil uang dari dana untuk membeli rumah. Begitu terus, sampai akhirnya rumah kamu gak kebeli karena udah tergerus inflasi. Jangan-jangan kamu salah satu dari orang yang belum punya keamanan keuangan. Hmm, daripada kamu bingung sebenarnya keuangan aku udah aman atau belum? Di video kali ini, Minku mau kasih tau. Gimana sih ciri-ciri kalau kamu udah punya keamanan keuangan? Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Finansialku. Oke, langsung aja nih. Minku mau kasih tau ciri-ciri kalau keuangan kamu udah aman. Ini dia. Yang pertama, punya anggaran bulanan. Ciri-ciri pertama ini adalah hal utama dari keuangan yang aman. Punya anggaran bulanan adalah hal yang penting dilakukan oleh setiap orang kalau mau keuangannya aman terkendali. Sering kali hal ini dilupakan oleh kebanyakan orang, padahal ini bisa menjadi guide dalam melakukan pembelanjaan dan membuat keuangan kita aman terkendali. Yang kedua, punya catatan keuangan harian. Setelah punya anggaran, kita coba tracking pengeluaran dan pemasukan kita. Apakah sesuai dengan anggaran yang kita buat atau enggak? Kalau saat review catatan gak sesuai, kita bisa back on track kembali mengikuti anggaran yang udah dibuat. Kalau kamu sibuk, kamu bisa coba pakai aplikasi Finansialku di mana kamu bisa buat anggaran dengan mudah dan membuat catatan keuangan harian kamu. Saat pengeluaran udah hampir mendekati anggaran, kamu akan menerima reminder biar kamu gak kalah waktu belanja. Yuk, download sekarang aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store. Yang ketiga, bebas utang. Ciri berikutnya dari keuangan yang udah aman adalah kamu bebas dari utang dan cicilan. Utang itu bukan rejeki. Ingat, ini adalah kewajiban yang harus kamu tanggung. Banyak orang yang memiliki mindset utang adalah dana darurat. Jangan sampai kamu sesat ya. Utang bukan dana darurat. Ingat, bunganya yang akan semakin tinggi kalau kamu gak bayar-bayar. Jadi, mulai lunasi dikit-dikit biar cash flow kamu lancar dan juga keuangan kamu aman terkendali. Yang keempat, punya dana darurat. Dana darurat adalah hal wajib buat kamu yang mau aman keuangannya. Tujuannya, agar saat terjadi suatu hal yang diluar kendali kamu, kamu gak perlu berhutang. Besaran dari dana darurat yang harus kamu miliki adalah 6 kali kalau kamu masih single. Kalau sudah berkeluarga, 9 sampai 12 kali. Yuk, mulai kumpulkan dana darurat kamu. Yang kelima, punya proteksi asuransi. Jangan apati sama asuransi. Carilah asuransi dengan premi yang sesuai kebutuhan kamu. Asuransi ini fungsinya untuk melindungi keuangan kamu kalau-kalau terjadi hal yang gak diinginkan. Gak mau kan, uang yang udah kamu kumpulin capek-capek saat ini ilang gitu aja buat bayarin resiko. Entah itu resiko sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Mulai sekarang, amankan keuangan kamu sebelum kamu bangkrut. Pakai aplikasi finansialku buat bantuin kamu mengamankan keuangan kamu. Jangan lupa upgrade ke premium. Kamu bisa pakai kode promo TOP5INKU buat dapetin potongan harga 10% dari Minku lho. Oke deh, segitu aja video dari Minku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax